ini saya akan kasih tau cara bermain game ini tips dan triknya ini game nya yang sudah ada dlc nya old hunter edition kita main online aja supaya gak ada glitch atau error-error gitu yang bisa dipakai buat jalan pintas jadi kita main normal aja ini sudah versi terbaru versi 9 sudah gak ada update-an lagi jadi kemungkinan yang glitch-glitch nya yang dulu versi-versi sebelumnya mungkin sudah berkurang kita mulai dari awal ya dikasih nama dulu unjust owl game ini nah ini menurut aku gak begitu penting sih ini mau apapun pilihannya profesional nanti kan waktu naik level kita bisa naikin yang mana apakah senaminanya dulu apakah skillnya dulu atau yang lainnya jadi kita sembarang aja good skip aja untuk pertama kali biar cepet kita lewatin dulu mau lewatin atau mau langsung mati juga gak masanya biar tetap keliantai ya ketika seoial sedang 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 Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah mati atau karakternya masuk ke Hunter Dream ini Pas pertama kali kan kita suruh memilih senjata nih Nah disini tips nya Senjata yang saya rekomendasikan Ini yang Thundercrank Kenapa? Karena cepat attack speednya cepat Tapi ini gak penting sih sebenarnya Soalnya nanti yang kita butuhkan adalah senjatanya pedang Ludwig kalau gak salah ini namanya Ini cuma untuk biar gampang bunuh masalah Nah ini yang paling penting ini juga Senjatanya jangan yang pistol Karena kalau pistol itu pelurunya cuma satu keluarnya Nah kalau ini pelurunya banyak Nyebar tapi jaraknya gak bisa jauh Nah jadi kita bisa Kayak critical attack kalau misalnya Waktu dia nyerang kita tembak Terus bisa critical attack Kayak pakai Kayak diambil jantungnya gitu Mantep Nanti saya skip-skip videonya ya Ini disini gak begitu penting Ini disini gak begitu penting Nah gunanya pedang ini Selain attack speednya Gak makan senamina banyak Dia bisa jadi kayak rantai gitu Nah rantai ini berguna banget buat lawan Kayak burung-burung gitu tuh Kaliannya ini jangkauannya lumayan panjang Nah kalau senjata ini Yang kayak shotgun itu Bukan pistol Nah gunanya buat Bisa Bikin musuh Jadi apa namanya Jadi lemah jadi kita bisa Tusuk di jantungnya Kayak gini Pas dia mau mukul Tembak Baru jantungnya Tembak Kita mundur dulu Oke Pas dia mau mukul Baru tembak Tembak Masalah Ada burung yang ganggu nih Kalau mukul Tembak Masih duluan Nah Rantai gini Ini musuh paling Paling mudah Tapi mematikan juga Kalau kena Kalau terlalu deket bisa langsung mati nih Makanya kita kalau jauh bisa pakai ini Nah Jadi untuk awal-awal level Pedang ini sangat berguna Senjata ini maksudnya Jadi jarak jauh gitu bisa kena Tak perlu Dan perlu deket-deket Nah kita ini Mau ngelawan raja Saya ini mau ngelawan raja Pertama Bener sih Bisa dilewatin Untuk raja ini Oke kita lawan aja ya Tidak Pertama Also Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton